Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat pemilih sukses yang dimuliakan Allah Bagaimana kabar anda hari ini? Mudah-mudahan Allah menjaga kesehatan anda selalu Dan bagi anda yang saat ini sedang mengalami kesulitan Mudah-mudahan Allah lancarkan segala urusan anda Amin ya Rabbal Alamin Kiamat merupakan peristiwa kehancuran alam semesta menuju akhirat yang kekal Setelah dunia tidak lagi ada makhluk Maka Allah SWT akan bangkitkan untuk dikumpulkan di padang masyar Pada hari kebangkitan ini Manusia akan dihidupkan dengan rupa sesuai dengan amalannya di dunia Ada yang dibangkitkan dengan rupa yang terbaik Namun ada pula yang bangun dengan kondisi mengerikan Lantas tahukah kamu Jika ada salah satu kaum yang ketika ia berjalan Api memenuhi perut mereka Bahkan mereka digiring dari kubur dengan wajah hitam kelam Matanya melotot dan perutnya penuh dengan api Lantas apa sebenarnya dosa kaum ini? Jadi simak terus ulasannya hanya di channel Family Success Setelah terjadinya peristiwa kiamat Maka manusia akan dibangkitkan sesuai dengan amalan mereka Lalu mereka digiring ke padang masyar Di padang masyar Para manusia akan dikelompokkan menjadi berkelompok-kelompok Dengan berbagai macam rupa dan bentuk yang berbeda-beda Rupa mereka sesuai dengan amal ibadahnya selama hidup di dunia Sebagaimana firman Allah SWT Yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sang sakala Lalu kamu datang berkelompok-kelompok Salah satu kelompok tersebut adalah mereka yang dibangkitkan dari dalam kubur dengan wajah hitam Bola matanya biru dan perut penuh dengan bara api Ternyata dosa kaum ini adalah suka memakan harta anak yatim Mereka semua meninggal dalam kondisi belum sempat bertawabat kepada Allah SWT Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 10 Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zulim Sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya Dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala Anak yatim adalah anak yang ditinggal mati ayahnya sebelum usianya balik Mereka terpisah dari orang yang mencarikan penghidupan untuk melanjutkan kehidupannya Allah SWT berfirman dalam surat Al-An'am ayat 6 Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim Kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat Na'udzubillah Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari siksa api neraka Amin Amin Wa'allahu'alam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton